Halo teman-teman semua, mari kita belajar bersama mengenal bagian-bagian tumbuhan. Apa itu tumbuhan? Tumbuhan merupakan organisme hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintasis. Mereka tumbuh dalam berbagai bentuk, ukuran, dan warna. Tumbuhan menyediakan makanan dan oksigen bagi banyak makhluk hidup lainnya. Lalu apa saja bagian dari tumbuhan? Mari kita pelajari bersama. Tumbuhan terdiri dari berbagai macam bagian yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah. Kelima bagian tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Akar berfungsi menyerap air dan nutrisi dari tanah kemudian meneruskannya ke batang. Beberapa akar menyimpan makanan dan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Terdapat dua jenis akar utama pada tumbuhan yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang mempunyai satu akar utama yang tumbuh lurus ke bawah tanah. Akar serabut adalah akar yang dangkal dan menyebar ke berbagai arah dalam tanah. Contoh tumbuhan berakar tunggang adalah pohon mangga. Contoh tumbuhan berakar serabut adalah pohon pepaya. Batang adalah tempat tumbuhnya cabang atau ranting. Batang tumbuhan terletak di atas tanah dan berfungsi untuk mengangkut air dan nutrisi dari akar ke daun, serta sebagai tempat cadangan makanan. Daun merupakan struktur datar dan tipis yang menempel pada batang tanaman. Daun menghasilkan makanan bagi tanaman melalui proses fotosintasis. Daun juga membantu mengatur pertukaran gas dengan lingkungan melalui stometa. Macam-macam bentuk daun. Daun menjirip. Daun melengkung. Daun menjari. Daun sejajar. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembang biakan. Mereka menarik penyerbuk seperti serangga dan burung yang membantu memindahkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga lainnya. Bunga dicirikan dengan mempunyai kelopak yang berwarna-warni dan aromanya yang manis. Buah adalah hasil dari perkembang biakan tumbuhan. Pada buah, terdapat biji tanaman yang diselimuti oleh daging buah. Buah berfungsi sebagai tempat cadangan makanan serta melindungi biji. Terima kasih telah menonton!